Hai assalamualaikum welcome to my channel kali ini dapur asam membuat pmp dos alias mpmp tanpa ikan so ikutin videonya sampai selesai ya bahan-bahannya antara lain disini bahan pmp 400 gram tapioca 200 gram tepung terigu 450 ml air 2 butir telur 4 sendok teh garam 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan 1 sendok teh gula pasir untuk bahan cukurnya antara lain 400 ml air 250 gram gula merah 50 gram gula putih setengah sendok teh garam 3 siung bawang putih yang dihaluskan 30 gram asam jawa 50 gram cabai rawit yang dihaluskan serta 1 sendok makan cuka pertama-tama kita buat bahan pempek kita tuang air gula pasir garam serta tepung terigu kita aduk sampai rata sampai tidak bergerindil seperti ini kemudian kita nyalakan kompor kita masak dengan api kecil ingat aduk terus supaya tidak lengket kita masak sampai kalis seperti kita membuat kue sus seperti ini teksturnya aduk terus kemudian kita matikan lalu kita sisihkan dan dinginkan sambil menunggu dingin kita membuat bahan cukup di sini kita masukkan air gula merah gula pasir garam bawang putih yang sudah dicincang serta asam jawa kita masak semua jadi satu kita nyalakan kompor aduk terus kita masak sampai semuanya larut sampai tercampur rata seperti ini setelah tercampur rata kita masukkan cabai yang sudah dihaluskan seperti ini kita aduk terus sampai mendidih sampai matang setelah mendidih kita matikan kompor kemudian kita saring hati-hati panas kita saring seperti ini kemudian kita sisihkan lebih dahulu sambil menunggu dingin disini kita selesaikan bahan pempek ini kondisinya sudah dingin sudah saya pindahkan dalam wadah ini sudah dingin teksturnya seperti ini disini saya akan campur bawang putih yang sudah dihaluskan kita campur sampai rata disini saya pakai tangan biar lebih mudah kita ulen seperti ini kemudian kita masukkan telur satu persatu kita uleni seperti ini kemudian kita masukkan telur yang satu lalu kita campur rata seperti ini teksturnya kalau sudah tercampur rata kita masukkan tepung tapioca atau kanji secara bertahap kita uleni sampai rata seperti ini seperti ini kemudian kita masukkan lagi sebagian kita masukkan sedikit demi sedikit ya kemudian kita masukkan lagi di sini saya bagi menjadi empat bagian biar lebih mudah mengulennya kita uleni terus sampai tercampur rata di sini agak lengket seperti ini tidak masalah kita uleni terus kemudian kita masukkan sisa tepung tapioca ini yang terakhir kita masukkan semua Kita uleni terus sampai kalis Seperti ini teksturnya Kemudian disini kita bagi kurang lebih 30 gram Kita bentuk empek-empek, disini saya akan membuat bentuk lenjer seperti ini Kita lakukan sampai selesai Bikinnya sangat gampang, sangat mudah Disini saya akan membuat yang bentuk telur Yang ada telurnya seperti ini, kita bulatkan dahulu Kemudian kita lubangi tengahnya, kita buat seperti mangkok seperti ini Kita isi dengan kocokan telur Disini kocokan telur saya beri garam sedikit Kita isi Jangan sampai penuh Nanti bisa bocor Kemudian kita tutup pelan-pelan saja Seperti ini Jangan terlalu penuh ya misinya Kita bentuk seperti ini Ini jadinya Satu resep menghasilkan seperti ini Kemudian kita didikan air Kita masak empek-empek Kita beri minyak sedikit biar tidak lengket Setelah mendidih Kita masukkan empek-empek satu per satu Di sini saya masukkannya secara dua tahap Ini saya rebus Saya bagi menjadi dua bagian Ini rebusan yang pertama Kita masak Sesekali kita aduk seperti ini Biar tidak lengket di bawahnya Kita tunggu sampai mengapung Kalau sudah mengapung Ini tandanya Empek-empek sudah matang Seperti ini Empek-empek sudah mengapung Ini sudah matang ya Kemudian Kita Tiriskan Cantik-cantik Pastinya rasanya juga enak Ini sudah dicoba Sudah berkali-kali saya membuatnya Dan anak-anak saya sangat Senang sekali Teman-teman bisa mencoba di rumah sendiri Bahannya mudah Bikinnya juga gampang Setelah tiriskan Kita dinginkan Kemudian kita masukkan Sisa Empek-empek yang tadi Ini rebusan yang kedua Kita masak Sampai matang Ini hasilnya Cantik-cantik Seperti ini hasilnya Benar-benar enak Ini siap digoreng Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa Like Serta subscribe Dan tekan tombol lonceng Di sebelahnya Terima kasih Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!